What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi Hi guys, jadi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian gimana caranya sih gue bisa upload produk itu bisa langsung terjual dengan mudahnya Tenang aja, ini berlaku untuk marketplace manapun Bisa di Shopee, BliBli, Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan sebagainya Nah, disini gue bakal kasih tau kalian gimana sih caranya dan apa yang sih yang gue lakukan supaya ketika gue upload produk nih itu bisa langsung terjual Emang terdengarnya kayak, ah yang bener lu kok Serius guys, karena ini berdasarkan pengalaman pengalaman gue Disclaimer, cara ini bersifat sharing jadi kalian boleh ikutin, boleh juga enggak Kalian boleh percaya, kalian boleh tidak bebas, kalian mau ikutin atau enggak ya karena ya disini gue hanya sharing, gue bukannya so tau Jujur gue masih banyak banget ngeliat seller-seller itu yang masih berantakan banget waktu upload produk Jadi ketika gue liat produknya, wah ini berantakan banget apalagi untuk seller-seller yang produknya udah terlanjur di upload banyak banget dan kalau di benerin tuh bener-bener makan waktu banget guys So makanya disini gue pengen kasih tau kalian buat temen-temen disini semua yang baru jualan online semoga lebih paham dan buat temen-temen disini yang udah jualan online segera dibenerin dan ketika nanti upload produk, kalian jadi lebih tau kayak gimana sih caranya biar produknya jadi lebih bagus dan ketika kalian upload produk, bisa langsung terjual memang sih ada case-case dimana ketika produknya ini asal-asalan di Apple tetap bisa terjual ada banget, yes gue sangat setuju tapi kalau misalnya produk tersebut lebih dibenerin, lebih dioptimize pasti lakunya jauh lebih kencang daripada yang sekarang setuju ya? tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam ada baiknya temen-temen untuk like dulu video ini seperti biasa temen-temen sebagai bentuk terima kasih dan aplikasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian dan untuk membantu kalian jadi jangan plate untuk like temen-temen, gue tunggu sampai hitungan ketiga satu, dua, tiga terima kasih guys yang udah like oh iya, ada yang komen dimana wah lu ngemis-ngemis like, lu mau banget nge-like iyalah guys, karena gue bikin konten seperti ini gue hanya minta like aja, gak minta apa-apa itu very simple, masih aja di nyinyirin, masih aja di ngeluhin padahal kan simple, gue gak minta apa-apa, cuma minta like aja ya sebenernya apresiasi aja sih karena gue juga effort untuk membuat seperti ini karena gue harus edit, gue harus bikin konsep, gue shooting dan sebagainya jadi, ya like aja temen-temen kunci upload product ketika lu upload product, baik di Shopee, baik di Tokopedia gue udah pernah jelasin temen-temen untuk lu harus melengkapi semua spek-spek yang ada di dalam ketika lu upload product dari mana? foto, minimal 5 sorry, minimal 4 sih, tapi sebesar mungkin ya 5 lah video product, judul product, spesifikasi, deskripsi, varian, berat, dan SKU code kalau SKU code ya untuk internal kita lah tapi semua bumbu itu atau semua formula itu bener-bener harus lu isi dengan benar temen-temen apalagi untuk judul judul itu Tokopedia dikasih 70 Shopee bisa lebih dari 100 nah sebisa mungkin lu make sure itu bener-bener lengkap lah tapi jangan terlalu berlebihan juga nah disini gue juga punya tips buat temen-temen disini kalau misalnya masukin judul-judul dan sebagainya jadi untuk judul produk, make sure temen-temen disini untuk memasang judul produk yang relevan dengan produk karena masih banyak banget salah-salah yang memasang judul yang tidak relevan dengan produk gue ngerti kok, temen-temen ingin menjangkau kata kunci lain tapi itu bisa diiklan temen-temen karena kalau misalnya lu memasang judul yang tidak relevan dengan produk nanti si sistem bingung, lu tuh sebenernya jual produk apa dan ketika lu nanti ngejalanin iklan, itu akan jauh lebih boncos temen-temen jadi untuk rumusnya sendiri, ini bisa lu bolak-balik yang pertama itu jenis, jenis seperti apa misalnya keyboard, atau mungkin tupperware, atau mungkin gelas, atau mungkin sendok, tripod, dan sebagainya dan kamera, ya walaupun itulah, pokoknya jenis yang kedua, itu material material dari produknya apa, misalnya stainless steel, plastik, atau kaca, dan sebagainya lalu ada namanya brand brand, kalau misalnya ada brand ya, kalau misalnya nggak ada brand ya udah nggak apa-apa, di-skip aja lalu yang keempat, yang terakhir adalah fungsi fungsi misalnya apa, misalnya kalau misalnya kita ngomong soal tripod kalau misalnya kita ngomong soal tripod, berarti tripodnya gunanya lebih ke apa nih apakah tripod kamera, apakah tripod handphone nah itu lebih spesifik, itu adalah fungsinya temen-temen nah itu yang harus kalian masukin dari fungsi, jenis, merek, dan material temen-temen, itu wajib ada kecuali yang brand ya, itu nggak wajib ya emang kenapa sih kita harus seperti itu? karena gini temen-temen produk itu selalu memiliki yang namanya performa produk performa produk memang kita tidak bisa cek kita tidak punya indikator khusus atau kita tidak bisa membaca apakah ini produknya performanya udah bagus atau belum ya beberapa marketplace sih ada yang ada indikator seperti itu tapi biasa untuk Tokopedia dan Shopee kalau Tokopedia hanya tulisannya kayak baik sangat bagus, cukup kalau Shopee nggak ada nah, sebenarnya semua sistem atau semua platform itu memiliki parameter parameter itu dinilai dari seberapa lengkap lu mengisi dan seberapa detail dan seberapa relevan produk tersebut ketika lu upload dari judul, deskripsi, varian, dan sebagainya that's why parameter tersebut kita harus achieve kita harus bener-bener mengikuti parameter tersebut supaya lebih bagus supaya parameter tersebut kita bisa dapat lebih baik karena si sistem ini akan membaca bahwa oke produk ini udah bagus dan akan direkomendasikan lebih sering lebih muncul di halaman pertama atau mungkin lebih gampang ditemukan sama si buyer dan sebagainya that's why kalian harus penting banget untuk melengkapi hal-hal tersebut teman-teman karena ada parameter performa produk produk baru relevan atau tidak kok, maksudnya gimana sih produk baru relevan atau tidak maksudnya gini teman-teman ketika lu menjual produk kalian yang tau lah kalian tuh tokonya jualnya kategori apa-apa aja nah kalian juga yang tau produk kalian tuh yang laku apa-apa aja kalian ketika upload produk itu bisa menjual produk yang relevan dengan produk kalian saat ini yang lagi high demand atau yang lagi base seller atau yang lagi laku tujuannya apa? karena supaya ketika kalian upload produk si buyer itu ketika mencari produk yang lagi high demand tersebut dia bisa langsung membeli produk yang baru ini berdasarkan pengalaman gue ya disini gue kasih contoh misalnya kalian menjual piring piring kalian ini lagi high demand banget tiap hari ada yang beli piring kenceng banget untuk orderan piring yaudah kalian bisa upload hal-hal lain yang bisa relevan dengan piring contohnya sendok, garpu, mangkok, gelas, dan sebagainya itunya alat makan jadi orang-orang yang sedang mencari piring itu bisa langsung membeli mangkok, gelas, dan sebagainya karena tujuannya apa? ya alat makan karena gue pernah kejadian teman-teman dimana gue tau produk ini lagi high demand dan gue tau gue menemukan produk yang tepat lagi ketika gue jual untuk penglaris supaya satu invoice bisa banyak orderan gue upload nih produknya eh ternyata di hari pertama gue upload itu langsung terjual terjualnya berapa? langsung terjual 3, 5 itu nice banget teman-teman dan besoknya terjual lagi besoknya terjual lagi memang ada hari-hari tentu kayak miss gak ada penjualan tapi at least ketika gue upload hari pertama ada terjual besoknya pun ada terjual karena apa? karena gue tau yang relevan tuh yang mana ya lagi high demand yang mana tapi kalau misalnya teman-teman emang ada produk baru yang harus di upload meskipun gak relevan yaudah gak apa-apa emang harus di upload namanya kita jualan kita punya produk baru ya kita upload tapi kalau misalnya kita lihat momentum produk tersebut lagi high demand ya kalian boleh nih upload produk yang memang sejenis atau relevan dengan produk yang lagi high demand tersebut intinya lo harus pintar nih untuk membaca demografik behavior audience buyer kalian tuh seperti apa karena gue tau gue membaca data oke ternyata rata-rata lagi kencang banget nih untuk ibu-ibu rumah tangga misalnya yang sedang mencari piring misalnya nah yaudah gue jual hal-hal tersebut yang memang bisa mendukung si ibu rumah tangga tersebut untuk membeli barang-barang yang sesuai dengan alat makan kayak gitu teman-teman wajib campaign ingat teman-teman produk baru itu masih no traffic ingat ya no traffic belum ada algoritmanya so jadi yang harus kita lakukan adalah kita wajib campaign campaignnya seperti apa bebas teman-teman boleh lo diskonin produk boleh lo kombo hemat atau paket bundling intinya lo campaign supaya si sistem itu membaca bahwa produk ini lagi ada campaign jadi gue naikin dulu nih sedikit-sedikit di naikin tujuannya apa karena tau lagi di campaignin jadi di naikin ada kemungkinan besar audience dapat melihat produk yang kamu jual dengan campaign-campaign tersebut lalu kalian bantu juga dengan iklan dengan adanya iklan kalian akan mendapatkan traffic traffic yang kalian dapatkan dari iklan tersebut akan melihat campaign-campaign yang sedang kamu buat so ini bakal lebih legit dimana kalian udah produk baru kalian campaign kalian iklanin ini akan jauh lebih nice trafficnya daripada kalian cuma iklanin doang inget pernah gak sih kalian melihat misalnya contohnya kayak F&B ya food and beverage ada ngeluarin menu baru atau mereka lagi diskonin atau lagi ada paket-paket apa terus mereka iklanin tujuannya apa ya ketika orang-orang melihat iklan tersebut memang tau oh lagi ada promo untuk new menu tersebut new makanan tersebut produk baru tersebut makanya bisa langsung datang dan beli itulah tujuannya teman-teman kita ngomong soal strategi marketing disini ya jadi bener-bener kayak jualan itu luas banget teman-teman banyak banget strategi yang bisa kita lakukan makanya pinter-pinter kita untuk ngejalaninnya karena namanya jualan online kita gak bisa cuma ngadain kayak upload produk that's it gak bisa banyak banget strategi marketing baik offline dan online yang bisa kita implementasikan di toko kita itulah pentingnya untuk analisis dan strategi marketing nah case-nya gimana kok kalau misalnya tokonya masih baru udah tokonya baru produknya juga masih baru yaudah gak apa-apa teman-teman kalau tokonya masih baru ya teman-teman harus iklan iklan itu tidak wajib tapi harus dimana kalian belum memiliki traffic tokonya ya kalian cari trafficnya kalian ambil trafficnya boleh-boleh aja kalian gak iklan tapi akan jauh lebih lama daripada kalau misalnya kalian gak iklan karena iklan itu bertujuan untuk datengin traffic ke toko kalian dan sistem juga akan membaca bahwa toko kalian ini mulai kedatangan traffic dan secara perlahan-lahan setiap hari akan ada traffic yang dateng ya pelan-pelan aja misalnya 10 dulu yang dateng 15 20 30 baru nanti lama-lama bisa 3000 traffic 9000 traffic dan sebagainya ingat teman-teman daily traffic itu kalian udah dapet 200-300 untuk toko baru tuh udah nice banget apalagi kalau misalnya kalian bisa buat 500-1000 nah kalau kalian perasakan kok traffic yang bagus itu sehari berapa ya semakin besar semakin bagus ya cuman kalau misalnya kalian ingin kayak di batas kayak oh udah oke lah itu kalian sehari bisa dapet ya well 3000 sampai 9000 lah emang agak jauh ya ya 3000 sampai 9000 tuh udah nice banget kok memang kalau misalnya kita iklanin untuk toko baru dan produk baru potensial bojosnya lebih besar wajar lah teman-teman namanya produk baru toko baru ya belum ada ulasan belum ada traffic dan tokonya masih fresh banget bojos sih udah hal yang biasa karena objektif kalian disini adalah mencari traffic jadi lupain dulu tuh soal sell 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 ntar dulu traffic dulu teman-teman traffic oke konversi mengikuti inget tuh oke guys that's it segitu aja video dari gue semoga membantu dan semoga kalian ini mendapatkan insight dan pengalaman baru dari video ini dan boleh ceritain pengalaman kalian apakah pernah mengalami kejadian seperti ini dimana kalian upload produk baru terus terjual apakah hoki atau mungkin kalian gak sengaja tau bahwa ini bakal laku dan sebagainya ceritain aja di kolom komentar dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen aja guys ditunggu video-video gue selanjutnya dan jangan lupa yang mau join grup telegram gue silahkan join link ini di deskripsi dan yang mau ikut kelas online gue bisa ke desti.store slash rio gandhi dan yang mau nanya soal jasa konsultan atau kelas offline gue bisa ke nomor ini itu whatsapp only untuk dapat informasi mengenai jasa konsultan atau kelas-kelas offline gue dan ada kemungkinan besar mungkin di bulan depan akan ada kelas offline mungkin ya ya make sure aja kalian tanya aja di nomor tersebut so guys that's it jangan lupa follow rio gandhi dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe rio gandhi peace out sub indo by broth3rmax